Di tengah ketidaknyamanan suhu perpolitikan menjalang pilpres yang diakibatkan beredarnya hoax, pitnah dan penghinaan terhadap paslon nomor urut 01 Jokowi Ma'arup Amin, beberapa unsur komunitas intelektual sepakat bersatu dalam forum yang dinamakan Forum Intellectual for Jokowi. Pada 17 Februari 2019, Forum Intellectual for Jokowi mendeklarasikan diri yang dirangkaikan deklarasi dukungannya bagi Capres dan Cawapres Jokowi Ma'arup Amin. Deklarasi Forum Intellectual for Jokowi yang terdiri atas unsur akademisi, intelektual muda, lintas profesi dan lintas kampus non-ISN, diadakan di Kertelangudin Pasar dan diadari pula oleh Ketua Tim Kampanye Jokowi Ma'arup Amin daerah Bali, Igu Stinggura Alip Kesemakanakan. Menurut Koordinator Forum Internasional for Jokowi, Prof. Made Bakte, alasan dideklarasikan Forum Intellectual for Jokowi adalah bentuk dari kesadaran kaum intelektual di Bali yang tidak boleh berada di Menara Gading dan harus berada di tengah-tengah masyarakat. Forum Intellectual for Jokowi memikirkan bagaimana masyarakat utamanya NKRI. Forum Intellectual for Jokowi melihat di media dan sumber lain banyak sekali hoaks dan fitna beredar. Oleh karena itu, Forum Intellectual for Jokowi ingin memberikan analisis intelektual tentang bagaimana masyarakat Indonesia memilih pemimpin ke depan. Forum Intellectual for Jokowi berkesimpulan, rekam jejak rencana kerja yang telah dianalisis, kemungkinan Jokowi Ma'arup Amin memberikan prospek yang lebih baik. Karena kesadaran kami sebagai kaum intelektual yang tidak boleh berada di Menara Gading, harus berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami memikirkan bagaimana masyarakat utamanya negara kesabatan Republik Indonesia. Dan kami melihat bahwa dengan baik dari media maupun dari sumber-sumber lain, banyak sekali masalah-masalah hoaks, masalah kebohongan dan sebagainya yang beredar dari masyarakat. Karena itu, kami sebagai kaum intelektual ingin memberikan analisis intelektual tentang bagaimana sebaiknya masyarakat Indonesia untuk memilih calon pemimpin ke depan. Sementara Sekretaris Forum Intellectual for Jokowi, Prof. Wimpi Pangkahilam mengatakan, ada seribu lebih perserta yang hadir dalam deklarasi kali ini yang berasal dari Bali dan seluruh Indonesia dan merupakan kaum intelektual yakni semua orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Prof. Wimpi Pangkahilam menambahkan, terdapat lima poin penting dalam deklarasi kali ini. Pertama dan utama, NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bineka Tunggal Ika harus dipertahankan dan tidak boleh diganti. Kedua, seluruh dunia sudah mengakui keberhasilan Jokowi sehingga menempatkan Indonesia menjadi lebih tinggi tingkatannya di antara negara-negara lain. Ketiga, di era Jokowi pembangunan sudah merata. Keempat, korupsi diberantas habis. Dan kelima, nilai kejujuran Jokowi selama memerintas sebagai presiden patut diberikan dua ajungan jempol. Harapan kami ya tentu, kita menyatukan tekad yang satu untuk mendukung Pasro nomor satu. Oleh karena alasan tadi, berbagai alasan telah kami pertimbangkan dengan matang. Nanti secara lengkap kita akan bisa saksikan di deklarasi ini. Mengapa kami pada akhirnya hari ini mendeklarasikan, mendukung Jokowi. Ketua Panitia Deklarasi Forum Intelektual for Jokowi, Dr. Lanang Made Mudiharta menambahkan, selain deklarasi, acara disipula dengan orasi-orasi yang menjelaskan apa saja keberhasilan Jokowi. Di hadapan dengan orasi tersebut, masyarakat tidak lagi ragu memilih Jokowi dan meminimalisasi masyarakat yang golput. Selama ini, para intelektual, kami-kami ya, itu menilai bahwa banyak sekali huk yang beredar, banyak fitnah yang beredar, banyak kebohongan-kebohongan. Antara lain yang saya dengar, kebocoran APBN sampai 25 persen, ini kan tidak masuk akal ya. Sampai 500 triliun, kemana uang itu? Itu kan bagi orang yang tidak ngerti bisa percaya gitu. Tapi bagi para intelektual, janganlah sampai itu dipercaya gitu. Bisa memberikan analisis gitu. Dr. Lanang Made Mudiharta menambahkan, kegiatan Forum Intelektual for Jokowi tidak berhenti hanya pada deklarasi, namun kedepannya Forum Intelektual for Jokowi akan segera menyusun program kerja. Dengan demikian nantinya tim Forum Intelektual for Jokowi akan berbicara dengan kaum milenial yang tersebar di berbagai wilayah, agar mereka mendukung pasalon nomor urut 1 Jokowi Maruf Amin. Gungkris Nabali TV